Nasib naas seperti turis Perancis Bortolo Josue yang terjebak di tebing pantai Atuh, Kelungkung, Bali saat asing berenang di perairan tersebut. Beruntung tim penyelemat menemukan keberadaan korban setelah 6 jam terjebak di pinggir tebing. Tim Sargabungan langsung meluncur menuju lokasi wisatawan asal Perancis Bortolo Josue yang terjebak di perairan pantai Atuh, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Sebelumnya, korban tanpa memperhatikan keselamatan, berenang seorang diri di pantai. Saat melihat seekor penyu berenang, korban mengikuti penyu tersebut hingga berenang jauh ke tengah laut. Gagal kembali ke pantai, korban memutuskan berenang mendekati salah satu tebing di pantai Atuh dan naik ke atasnya. Setelah terjebak selama 4 jam, korban berupaya berteriak minta tolong dan didengar masyarakat yang ada di atas tebing. Upaya evakuasi sempat mengalami kesulitan karena perahu yang digunakan tim Sar tidak mampu merapat. Petugas kemudian melemparkan ban pelampung agar bisa dijangkau korban. Kita arahkan agar dia turun pelan-pelan, kemudian kita melempari ring boy agar dia bisa menjangkau karena rib kita tidak bisa merapat ke pinggir tebing. Pasca insiden tersebut, wisatawan diimbau berhati-hati seberenang di sekitar perairan Nusa Penida. Karena perairan tersebut dinilai berbahaya untuk aktivitas renang. Dari Badung Bali, Bagus Alit melaporkan.